Dan ini adalah kabar terbaru dari Pasar Tanabang dan situasi Pasar Tanabang hari ini. Jadi hari ini adalah banyak banget toko-toko di Pasar Tanabang itu terpaksa membongkar barangnya, mengambil barang-barang yang ada di toko untuk dibawa pulang. Jadi nantinya karena rasional gedung ditutup dan juga untuk mengantisipasi dan juga untuk mencari solusi kalau misalkan masih ada orderan yang masuk untuk pengiriman-pengiriman ke ekspedisi itu jadinya bisa. Jadi hari ini semua toko-toko di Pasar Tanabang ambil barang untuk dibawa pulang, dibawa ke rumah dan akan buka orderan secara online di rumah. Jadi artinya meskipun operasional gedung tutup, teman-teman yang mau belanja itu tetap bisa. Tetap bisa melalui online dan barangnya sudah dibawa ke rumah. Jadi barangnya dari rumah si pemilik toko akan dikirimkan ke alamat teman-teman semuanya. Kami dari perwakilan atau pembuatan masih melayani pembelian secara online. Untuk barang sudah kami stok di rumah, konfeksi juga ada. Jadi untuk pembeli boleh menghubungi nomor yang sudah ada di nota, pembeliannya. Kami bisa melayani secara online. Produksi jenis celana, celana cewek ya. Ada, nanti kami yang mau share-share gambar boleh di add di WA yang ada di nota. Nanti kami bisa kirim foto-foto model kami yang ada. Salah satu toko yang juga mengambil barang dari tokonya dan dibawa ke rumah untuk melayani orderan di rumah adalah toko Govi ini. Jadi toko Govi ini juga bisa melayani belanja online. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin belanja juga bisa langsung WA ke toko Govi. Karena barang-barangnya ada di rumah dan bisa dikirim secara online melalui ekspedisi. Jadi barang-barang ini yang sudah dibal dan yang sudah di packing rencananya akan dibawa pulang ke rumah. Jadi barang-barang tempat semuanya dibawa ke rumah untuk melayani orderan secara online. Jadi meskipun gedung tutup dan juga operasional pasar ditutup, teman-teman yang masih mau belanja untuk persiapan lebaran masih bisa dengan cara menghubungi nomor kotak toko-nya secara langsung dan barang akan dikirimkan lewat ekspedisi. Semoga informasi yang di-update dari channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like di sini dan juga subscribe di channel Terima kasih. Sekarang adalah tanggal 6 hari Senin, tanggal 6 April, informasinya sebelum-sebelumnya Pasar Tanabang akan mulai buka tanggal 6. Dan ternyata dadakan dapat informasi tadi malam bahwasannya Pasar Tanabang kembali ditutup sampai dengan waktu yang tidak ditutupkan. Jadi hari ini banyak sekali toko-toko yang ada di Pasar Tanabang mengambil barang untuk dibawa pulang. Jadi bisa order via online dan barang akan dikirimkan dari rumah si pemilik tokonya. Halo Bang. Halo, halo, halo guys. Halo teman-teman semua. Seperti barang-barang terbaru lah ya. Kalau untuk barang-barang lama kita mungkin stok tinggal di toko karena kita selalu update barang terbaru aja. Pesun-pesun saya buat teman-teman yang mau belanja untuk saat ini. Kalau ada teman-teman dari daerah, langkah lebih baik teman-teman itu hubungi yang jualan. VIA WA aja, VIA WA online gitu. Itu lebih baik daripada teman langsung ke sini. Untuk pengirim, jasa pengiriman masih banyak yang buka teman-teman. Jangan ragu untuk order. Insya Allah lancar-lancar aja untuk ekspedisi sampai sekarang sih. Oh iya teman-teman, jangan lupa di subscribe channel dia. Karena channel ini paling update di Pasar Tanabang, Joss, Marco Joss. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang lainnya. Agar lebih tahu juga apa yang boleh. Terima kasih telah menonton!